Arus balik lebaran seperti saat ini, pemudik mencari buah tangan khas daerah untuk tetangga ataupun juga sanak saudara. Di kota Tegal, Jawa Tengah, panganan tahu aci banyak diburu para pemudik sebagai oleh-oleh. Tahu aci memiliki cita rasa yang gurih dan jarang ditemui di kota lain. Pusat penjualan tahu di Jalan Dipendegoro, kota Tegal, Jawa Tengah, ramai dikunjungi para pemudik. Saat musim arus mudik seperti ini, tahu aci banyak diburu para pemudik untuk oleh-oleh di Jakarta dan berbagai kota di Jawa Barat dan Jawa Timur. Kebanyakan pembeli membeli tahu aci yang baru digoreng dan masih panas selagi disantap. Namun pembeli juga dapat membeli tahu aci yang masih mentah untuk digoreng sesampainya di rumah. Tahu aci matang pas untuk cemilan selama perjalanan, sedangkan tahu aci yang masih mentah cocok untuk dibawa oleh-oleh. Tahu aci menggunakan bahan dasar tahu biasa yang dipotong-potong secara diagonal. Kemudian pada sisi irisannya ditempeli adonan tepung aci atau tepung kanji yang sudah dicampur dengan berbagai bumbu rempah-rempah. Rasa khas tahu aci yang gurih bercampur aci menimbulkan sensasi tersendiri. Banyaknya pemudik yang memburu tahu aci untuk oleh-oleh menjadikan omset penjualan tahu aci di tempat ini meningkat tajam. Jika pada hari-hari biasa dapat menjual 3.000 biji tahu, namun pada saat arus mudik seperti ini penjualan bisa mencapai 6.000 hingga 10.000 biji tahu. Biasanya mampir untuk oleh-oleh ya? Iya, untuk oleh-oleh. Harganya berapa begitu? Harganya tetap seriku, tidak naik, tidak turun. Harga tahu aci baik yang matang ataupun yang mentah dihargai sebesar 1.000 rupiah. Ada pula oleh-oleh kacang asin dan kerupuk tahu khas Tegal yang tidak kalah lezat dan gurih. Nah jika Anda melintas di kota Tegal, tidak ada salahnya untuk membawa oleh-oleh tahu aci kuliner khas Tegal yang tidak dicumpai di kota lain. Cas Kuat Berita 1 Tegal, Jawa Tengah Terima kasih telah menonton!